selamat menikmati selamat menikmati untuk warnanya dulu yang membedakan dengan warna sebelumnya yang ini warna grey garang kan untuk frame alloy sebagian sudah intertable sebagian masih di luar khusus yang rem bagian belakang detail selasanya oversize namun belum taper model XC bagian arm ada chain protector kayak semacam lakban sama dari sisi frame sama persis dengan premier 5 jangan lagi dibahas ukuran medium ya atau 18 bedanya dengan ukuran small ini untuk tempat bottle catch ada 2 kalau small hanya di down tube saja bagian top tube ada decal premier 4 warnanya merah mudah merah lah ya gak terlalu oren juga sedangkan untuk stripping polygon nya nyaru ya abu-abu ketemu dengan telur asin bagian head tube ada decal polygon dan logo polygon untuk shock nya santur XCM travel 120 coil biasa ya jadi hanya ada preload biasa belum ada lockout bedanya dengan premier 5 kanannya lockout untuk hub-hub quick release 32 hole rift nya alloy double wall bannya dari daily ukuran 27,5 x 210 yang lagi di review jadi untuk ban kapan pun dapat berubah bisa 210 bisa 225 sesuai dari pabrikan ya jadi tidak ada yang dirubah pengereman rem cakram hidrolik tektro untuk rotor nya 160 60 mm 6 volt lanjut ke bagian atas handlebar nya alloy NTT 74 cm handle ram tektro shifter nya pakai simano 8 speed ada indikator nya stem nya NTT alloy yang lebih pendekkan yang lebih pendekkan masih seperti yang ntc lama beli seperti ini NTT seat post NTT 27,2 alloy reflektor depan belakang dapat lanjut untuk bagian RD nya untuk RD nya pakai simano asera 8 x 2 speed send ring nya dual 22 36 T dapat pedal juga pedal nya standar lah ya kayak plastik untuk FD simano altus jadi mix ya secara kombinasi altus untuk stroket kaset 12-32 T standar samping dapat juga jadi seperti inilah gambaran singkat spesifikasi dari MTB Polygon Premier 4 edisi 2022 sekarang kita cek dengerin suaranya yup seperti inilah suara dari Premier 4 edisi 2022 sekarang kita lanjut ke simpulan unit ini jadi untuk Premier 4 edisi 2022 ini yang pasti yang berubah sama dengan Premier 5 dari sisi warna saja sebelumnya ini warna brown sekarang berubah warna grey menurut gue ini jauh lebih cakep ketimbang edisi 2021 itu memang sesuai persepsi masing-masing mana menurut kalian yang lebih cakep warna 2021 atau warna 2022 ini atau kalian punya pilihan sendiri atau warna-warna sebelumnya silahkan tinggalkan saja di kolom komentar dari segi spesifikasi praktis tidak ada perubahan rem masih sama alloy RD masih Shimano Asera remnya Cakram Hydraulic Tektro shocknya juga masih sama coil preload XCM ring 27,5 tidak ada perbedaan dari sisi spek yang berubah hanya dari sisi warna saja selanjutnya dari sisi harga masih beruntung harganya tidak ada perubahan dibanderol dengan harga 4,2 juta rupiah saja masih sama dengan edisi sebelumnya 4,2 juta dapat MTB yang menurut gue tangguh untuk pemula karena ini masih entry level beratnya sendiri 14,6 kg cocok untuk medan offload yang latihan sebelum pakai sepeda-sepeda yang mahal ini dia untuk sepeda tempurnya dulu cocok untuk jalan-jalan pagi jalan-jalan sore weekend untuk bike walk juga masih memungkinkan tinggal kalian sesuaikan saja mungkin demikian ulasan singkat kali ini jika kalian suka untuk video kali ini silahkan like komen di bawah jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu yang pasti subscribe channel JKT Sepeda untuk kalian yang mau transaksi link ada di deskripsi kalian yang mau datang langsung saya cek toko sepeda maju jaya jalan Taman Sari Raya nomor 5C Taman Sari Jakarta Barat oke nantikan review gue selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati